hai oke selamat petang guys hari ini kita akan kenalan dengan satu pokok mengenalkan satu pokok yaitu pokok bungkang ini dia pokok bungkang siapa yang tidak mengenali pokok bungkang inilah dia pokok bungkang ini punya pucuk dia punya pucuk ini orang lalu ini kira sebagai herba rempah-rempah juga kita masak sup 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 yang minat sup tulang inilah dia punya rempah kalau campur dengan daging dia punya tulang memang pui memang sedap ini dia namanya pokok bungkang pokok bungkang ini sejenis pokok tumbuhan liar di hutan kelistiwa dan panas hutan di bonyo ini penduduk peribumi bonyo memang mendaya memang mengenali pokok inilah dia yang selalu masak dengan sup kalau masuk dengan sup tulang memang sedap siapa yang belum mencoba boleh coba ini dipenuhi real kita tengok hidupan sebenarnya pokok bungkang macam mana lupa pokok bungkang inilah dia teman-teman ini dia punya pucuk ini biasa orang ambil ini memang yang muda-muda nih dia bau harum lagi masak dengan tulang sup tulang memang sedap ini susah mau jumpa kalau pergi hutan memang kalau tidak betul-betul tengok memang tidak akan jumpa kalau kamu lebih mengenali boleh petik dia punya daun cium bau ini punya daun pucuk-pucuk muda nih cium bau memang dia bau harum nah memang bau sedap tengok dia punya daun tuh memang serangga-serangga memang suka makan dia memang bau harum bau wangi jenis rempah juga nih rebah rempah untuk memasak tulang sup tulang memang sedap kalau kawan-kawan yang belum tahu belum boleh coba lah masak sendiri dekat pasar tamu kadang-kadang biasa ada jual satu ikat dua ringgit satu ikat jam ini dia punya pucuk nih orang ikat 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 petik dia punya pucuk nih nih ya puku bungkang teman-teman siapa yang belum pernah tengok macam mana lupa buku-buku bungkang nilai dia ini sepukuk tumbuhan liar tapi sebagai herba masakan penggemar-penggemar masakan sup tulang ini dia masih kecil nih kalau dia ada besar lagi emang tinggi dia punya pucuk teman-teman ini namanya pokok bungkang ini ada satu lagi yang kecil nih kita potong dia supaya ada rendah tengok dia punya pucuk tuh yang pucuk macam ini lah diorang ambik untuk masak sup ya rendahnya potong trim dia kasih rendah ini subur nih ya hidup semula jadi boleh teman-teman terima kasih apa yang menonton video ini sungi tabak channel silah like subscribe teman-teman nah ini kita jaga bagus-bagus pokok ini kalau dihari mensah mau jumpa sekarang hutan-hutan tebal sana mau cari dia ini tepi rumah aja dia hidup sendiri bukan tanam nih memang hidup sendiri di ada pokok induk dia besar udah tebang ini anda punya anak lah dia benih tubuh dia tubuh dengan melalui biji dia ada buah ini kalau sudah besar yang ada bunga buahnya burung-burung pun suka makan dia punya biji buah itu itu yang boleh tumbuh dia pun boleh tumbuh melalui akal juga kalau kita jin cari semain dia punya anak bagus juga semain dalam pasu sebagai pokok hiasan juga trimnya sebaiknya tidak tinggi kalau mau makasih mau masak jangan sepetik dia punya pucuk lah pucuk muda itu ini rendah tadi rendah ya kita trimnya supaya dia rendah oke teman-teman sekian aja terima kasih oke ya 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 ya